Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI didampingi sejumlah pengurus besar JAI dan Pemuda Ahmadiyah atau MKAI menghadiri simposium nasional yang diadakan oleh Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI selasa 21 Maret 2023. Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI diundang bersama para tokoh berbagai agama dan organisasi seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ijabi, Persis, dan lainnya. Acara yang digelar di Sekolah PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan tersebut mengusung tema Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama menghadirkan pembicara utama Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Amir Nasional JAI sangat mendukung paparan dari Mahfud MD bahwa agama tidak dipolitikan termasuk Islam. Lebih lanjut, Maulana Mirajudin Syahid melarang praktik politisasi agama. Posisi agama sendiri mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi yang baik. Apa yang dikumpulkan oleh Pak Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud MD sangat mendukung. Nah, kami dari jemaat nama di Indonesia itu mendukung pernyataan itu. Bahwa agama itu tadi apa, bukan praktik politis, bukan praktik politis satu negara. Tapi agama negara juga tidak lepas di agama, ya karena penduduknya juga beragama. Baik itu agama Islam, agama Kristen, Hindu, dan lain-lain. Bagi Jemaat Ahmadiyah sendiri kan sebenarnya dalam Mahfud MD tidak berpolitik, ya, dasarnya. Tapi Jemaat Ahmadiyah memberikan kebebasan kepada seluruh warganya untuk ikut serta dalam pesta demokrasi itu. Silahkan memilih siapapun bebas, sesuai dengan hati masing-masing. Itulah ya, Ahmadiyah, ke arah kita bebas ya, memilih siapapun yang dikenalki oleh hatinya masing-masing. Di sisi lain, Mubalik JAI DKI Jakarta, Maulana Hafizur Rahman Danang yang berkesempatan menyampaikan sambutan dalam acara tersebut, ia menghimbau untuk sama-sama menjaga keamanan dalam momentum pemilu 2024 yang akan datang. Saya akan mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa sebentar lagi perhelatan pemilu 2024 akan kita laksanakan dan kita mencoba untuk bersama-sama menjaga keamanan, kondisivitas demi kelancaran perhelatan pemilu umum nanti. Dan kita sebagai seorang Ahmadiyah juga tentunya sekaligus sebagai warga negara punya hak dan tanggung jawab bersama untuk menyukseskan perhelatan pemilu 2024 nanti. Tim Liputan Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Jakarta Selatan.